oke teman-teman ini adalah jalak putih eh jalak suren tapi warnanya putih bukan albino ya kalau albino matanya merah ini jalak suren tapi warnanya putih harganya bergisar sekitar 1500-1700 K jadi ini memang putih ya bukan semiran bukan ini masih usia di sekitar tiga bulan kalau dewasa nanti lainnya harganya ya ini biola yang harganya semakin merosot hari ini berkisar di sekitar 75.000 rupiah sampai 80.000 ini bakul jual ya Jadi kalau bakul nerima itu biasanya pasti di bawahnya ini masih usia paut jadi ini istilah baru keluar pokoklah sekitar dua bulanan ini ya oke kalau yang ini masih sudah remaja remaja lah siapan bahasa nih remaja berkisar sekitar 100.000 warnanya cantik-cantik zaman dulu ini motor satu ini kalau sekarang ya beginilah jadi mungkin teman-teman pecinta love but ini kalau kalau digantakan masih lumayan bagus ya karena memang harganya rendah tiketnya juga murah juaranya juga eh berganti-ganti jadi kadang-kadang beli lobet sayur harga 30.000-50.000 dikanteng bisa juara akan gitu kalau lobet dikanteng masih bagus cuma untuk harga yang spesialnya agak zaman dulu sekarang memang sulit untuk dijumpai jadi varian-varian yang kemarin disetting kayak eh apa ya paruh kuning gading dan sebagainya itu kemarin sempat up tapi tidak bertahan lama juga mungkin karena masyarakat trauma dengan kondisi yang pernah dialami oleh para pecinta love but yang dulu harganya luar biasa kemudian tahu-tahu eh jatuh 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 sampai gelosor jadi kalau hari ini masih relatif aman lah harganya puluhan ribu tapi biasanya kalau murah gini pada nggak tertarik kalau murah begini eh yolah maklum lah kalau nilai ekonominya lebih pada diburu kalau pas murah ya biasa-biasa saja begitu lutino sama albino ini ini sekarang kembali ke era dulu menduduki di kelas teratas harganya masih cukup bagus harganya masih di ratusan ribu lah 200-350 itu masih relatif bagus ini kalau lutino lebih dulu nih lutino khususnya untuk yang lutino ya best master untuk pencetakan warna ini pb apa ini pb owing atau apa ini saya juga enggak begitu hafal kalau lobet yang jelas lobet ini murah-murah itu kawan-kawan nah nanti itu ada bloro juga ini bloro ini kalau zaman dulu ini wuuh fantastis ini bloro ini tapi hari ini juga biasa berkisar di 150-200 ewingnya itu kurang lebih segitu harus segitulah di monggo kawan-kawan kalau mau yang invest ke lobet ini mungkin saatnya ya mumpung murah-murahnya siapa tahu nanti harganya bisa naik lagi mudah-mudahan lah jadi kalau berkisar di angka 300 itu masih untung lah buat beli pakan masih untung di berkisaran harga 300 tapi kan ya itu tadi nggak papa kalau jalak Hongkong ini usia siapan peranakan lokal ini ini berkisar di angka lima juta ini dah cukup dewasa kalau Palk Australia ini berkisar antara 650 ribu perekor Hai tapi warnanya ya stoknya kayak gini kita nggak berani nyetok karena memang untuk di jimbung klaten khususnya untuk pecinta Falknya masih agak kurang rata-rata notabene di sini adalah jalak suran Mureh Batu sama Cocak Rowo jalak Hongkong jalak Bali jalak Putis ya gitu dominasinya peternak jimbung itu adalah eh kayak kayak basisnya burung jala lah terima kasih Terima kasih.